Intro Halo assalamualaikum bekal abizar hari ini Yuk kita bikin bekal yang unyu dan gemoy Kali ini kita mau bekal roti Jangan lupa kita cetak-cetak dulu Supaya lebih ribet Nah disini 1 lembar roti kita dapat cetak 3 bulatan seperti ini Kita butuh 6 jadi kita butuh 2 lembar Kita cetak lagi seperti ini 2 dan 1 lagi disini kita cetak Nah selanjutnya kita oles pakai selai coklat Nah kita oles 1 bagian saja sebelah sini Dan satunya juga lalu kita tumpuk Nah selesai kita tumpuk Pastinya bakal kita hias-hias dong Nah setelah selesai disini kita mau hias-hias pakai keju slice Keju slice yang disini Umi pakai yang warna orange Nah kita cetak lagi bulat Taruh diatasnya Nah satu lembar ini muat hanya 2 Jadi nanti kita ambil keju slice satu lagi Tapi dengan warna yang berbeda Nanti kita pakai keju slice yang warna putih Nah seperti ini nih kita ambil Dan kita cetak satu aja Kita taruh diatas Nah seperti ini Selanjutnya kita mau bikin mulutnya nih Mulutnya pakai cetakan seperti ini Bentuk oval Kita cetak 3 Kita taruh diatasnya langsung Seperti ini Kita ambil dan kita taruh lagi Kalau buat mulutnya pakai keju kuning semuanya ya Nah kita cetak lagi buat mulut satunya diatasnya Jadi biar ada motifnya Nah seperti ini kita taruh di bagian atasnya Seperti ini Kita cetak lagi Kita taruh lagi Dan seperti ini Next Kita mau hias-hias nih pakai nori Yang udah dicetak-cetak seperti ini Kita kasih matanya Tuh mata gemoy Dan satunya yang bulat-bulat Jangan lupa pemerah pipinya Biar tambah gemes Nah seperti ini Pastinya udah pada bisa tebak dong Ini bentuk apa Ayo Nah selanjutnya kita hias-hias Pakai tusukan gemoy seperti ini Tuh Kita taruh sebelah sini Nah jadi deh Next Kita bikin bentuk selanjutnya Nah kita mau hias-hias telur puyuh Pertama kita lubangi dulu Di tengahnya seperti ini Lubangi semua Karena nanti disini kita mau bikin mulutnya Biar mudah Masangnya jadi kita bulatkan seperti ini Nah kita masukkan jagung pipil Satu buah aja disini Sebagai mulut Dan seperti biasa kita hias-hias nih Pakai nori Kita pakai pancer yang kecil Nah kita cetak seperti ini Tuh cetakannya Tajam sekali Langsung aja kita taruh dan kita hias-hias matanya Bulat-bulat seperti ini Kita tempel semua mata-matanya Tuh kira-kira Ayo ada yang bisa tebak Ini apa Nah terakhir kita tempel lagi seperti ini Jangan lupa kita hias-hias pakai tusukan gemoy tuh Untuk atasnya Untuk jambul-jambulnya Ayo udah bisa tebak Bentuk apa Jangan lupa di komen ya Next Seperti tadi kita kasih pemerah pipi Biar tambah gemoy Nah lucu kan Ada pemerah pipinya seperti ini Pelan-pelan kita Semprot-semprotkannya Supaya nggak luber Nah ini pemerah pipinya pakai saus tomat ya Dan jadi deh Tuh gemoy kan Next Kita bikin apa lagi Let's go Kita oles-oles pannya dulu Dengan minyak Langsung aja nih Kita masukkan putih telur Satu buah putih telur Nunggu agak set Sampai putih seperti ini Lalu kita masukkan kuning telurnya Nah seperti ini Biar Bentuknya Cucok Nah seperti ini Jangan lupa Biar nggak kering dan gosong Kita kasih air disini Tuh Supaya bentuknya tetap bagus Dan nggak gosong Kita kasih air Usahakan airnya di seluruh permukaan Supaya nanti nggak ada yang kering Nah seperti ini Langsung aja kita tutup Supaya matangnya merata Karena disini abizar sukanya Telur mata sapi yang matang Jadi kita tutup Supaya hasilnya matang sempurna Nah jadinya seperti ini tuh Ini matang ya tuh Nggak goyang-goyang Dan next kita hias-hias Pakai mulutnya Seperti tadi matanya Kita bikin kakinya Tuh seperti ini Satu lagi kakinya Dan Kita mau bikin jambulnya lagi Nah jambulnya ini Kita nggak pakai petusukan gemoy Tapi pakai krep stick Nah kita pakai cetakan seperti ini Cetakan bentuk loh Lalu kita cetak Lalu kita taruh Untuk jambulnya Jangan lupa pemerah pipinya Udah makin jelas kan Ini bentuk apa yuk Nah jadinya gemoy seperti ini Let's go Siap Jadi unyu-unyu Kotak bekalnya kita ambil yuk Nah disini Umi pakai kotak bekal yang ini Nggak kalah unyunya dong Kita masukkan nasi goreng Nasi goreng Ayam suir yang udah Umi bikin tadi juga Nah jangan lupa daun seladanya Biar makin seger Kita penuhkan seperti ini Supaya kenyang Nah setelah gini kita rapikan Dan kita taruh di telur ceplok tadi Bentuknya ya Ayam Anak ayam Selanjutnya kita taruh disini Kertas anti minyak Tuh seperti ini Kita masukkan lagi ayam-ayam gemoynya Tapi ini ayam mirip dengan bebek ya Bisa ayam bisa bebek mungkin Kita kasih tusukan gemoynya satu aja Dan next disini kita kasih daun seladanya lagi Kita masukkan lagi Anak-anak ayam telur puyuh Kita susun disini Biar tambah gemoy Umi juga tadi sudah gorengin fish roll Seperti ini Kita susun disini Yang padat supaya kenyang Dan terakhir Kacang mede Seperti ini Nah Jangan lupa kita hias-hias Biar tambah gemoy Jadi deh Bakal Abizar hari ini Siap diangkut ke sekolah Semoga Abizar suka Nah Gimana teman-teman Bakal Abizar hari ini Bakal pasukan anak ayam Ini anak ayam Tapi sedikit mirip bebek Gak apa-apa ya Yang penting gemoy Nah Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Ya teman-teman Assalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung